Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan compare antara Infinix Note 30 yang dijual dengan harga 2,5 juta Dan Infinix Note 12 2023 yang dijual dengan harga 2,6 juta Jadi sangat menarik pastinya, karena dari sejarah cuma beda 100 ribuan Disini kita juga akan cari tau apa saja perbedaan yang dimiliki kedua HP ini plus mending yang mana Apakah Infinix Note 30 atau Infinix Note 12 2023 Dan untuk poin yang pertama, seperti biasa kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu Dimana secara tampilan kedua HP ini sama-sama memiliki tampilan yang mewah dengan ciri khas masing-masing Tapi untuk Note 30 sudah menggunakan cover belakang berbahan kaca, jadi terasa lebih premium Sedangkan Note 12 hanya menggunakan bahan polikarbonat Lalu untuk bentuk bodi, keduanya sama-sama menggunakan bodi flat atau kotak Dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power Namun kalau untuk kerusahaan audio, disini Infinix Note 30 lebih unggul Karena sudah dilengkapi dengan dual speaker output dan sound by GBL Jadi kualitas audionya lebih bagus Sedangkan Infinix Note 12 hanya dual speaker biasa Lanjut untuk bagian depan atau layar Dari segi konsep, Infinix Note 30 jelas lebih unggul Karena sudah menggunakan konsep layar punch hole display Sehingga terlihat lebih kekinian Sedangkan Infinix Note 12 2023 masih menggunakan konsep layar water drop screen Lalu untuk ukuran layarnya, Infinix Note 30 memiliki layar sebesar 6,78 inch Dengan resolusi Full HD Plus Panel IPS LCD refresh rate bisa sampai 120Hz Sedangkan Infinix Note 12 memiliki layar sebesar 6,7 inch Dengan resolusi juga Full HD Plus Tapi untuk panel layarnya sudah menggunakan panel AMOLED Dengan refresh rate hanya mentok di 60Hz Jadi untuk sektor layar, kedua ini memiliki kelebihan masing-masing Infinix Note 30 unggul dari refresh rate layarnya yang lebih tinggi Bisa sampai 120Hz Sedangkan Infinix Note 12 unggul dari sudah menggunakan panel AMOLED Jadi punya fitur always on display Walaupun hanya aktif selama 10 detik Tapi yang jelas untuk saturasi warnanya Di kedua hape ini sudah sama-sama bagus Terlihat jelas tajam dan lumayan ngejreng Ciri khas hape Infinix Dari yang saya rasakan Layar di keduanya juga sudah cukup nyaman Untuk digunakan berbagai kebutuhan Walaupun saat masih baru agak terasa licin Pindah ke bagian spesifikasi Infinix Note 30 dibekali dengan kapasitas memori 8x256GB Yang masih bisa ditambah dengan microSD Sedangkan Infinix Note 12 memiliki kapasitas memori lebih kecil 8x128GB Yang juga masih bisa ditambah dengan microSD Jadi untuk perusahaan penyimpanan Di sini Note 30 lebih unggul Karena memiliki internal memori yang lebih longgar Tapi kalau untuk dapur pacunya Kedua hape ini diteraga dengan chipset yang sama Mediatek Helio G199 Octa-core 2.2GHz Pabrikasi hanya 6nm Dan untuk skor AnTuTu-nya Infinix Note 30 mampu menghasilkan skor di angka 383 ribuan Sedangkan Infinix Note 12 ada di angka 367 ribuan Tidak terlalu beda jauh Jadi bisa dibilang dari segi dapur pacu Kedua hape ini masih sama kuat Bahkan untuk kodosan sensor disini juga sama Karena keduanya sudah memiliki sensor yang lengkap Untuk sensor gyroscope Sama-sama sudah menggunakan hardware gyro Dan buat kamu yang butuh sensor NFC Baik di Infinix Note 30 atau Note 12 Juga sudah sama-sama ada Sedangkan untuk performanya Kedua hape ini saya coba buat main Mobile Legends Disini saat baru buka box Ternyata settingan grafiknya tidak sama Infinix Note 30 bisa sampai Ultra Dengan frame rate maksimal hingga super Sedangkan Note 12 hanya bisa sampai High Dengan frame rate juga hingga High Tapi kalau untuk gameplaynya Kamu tidak usah khawatir Karena untuk game yang satu ini Mampu dilebas abis oleh keduanya Performanya lancar Habit tidak ada kendala yang berarti Sentuhan layar oke grafiknya pun bagus Dan untuk frame drop atau delay juga tergolong minim Pokoknya sangat playable Lalu digunakan buat main PUBG Mobile Disini grafik yang terbuka sama para sis Ada di simut Ultra Dan mentok sampai HD High Sedangkan untuk gameplaynya Kedua hape ini juga sudah mampu menjalankan game dengan lancar Hampir tidak ada kendala yang berarti Dan yang saya suka Untuk sensor gyroscope-nya sudah sama-sama berjalan dengan baik dan responsif Karena menggunakan hardware gyro Jadi pengalaman saat gameplaynya semakin seru Dari apa yang saya rasakan Performa dari Infinix Note 30 memang sedikit lebih lancar Tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan Karena dapur pacu yang digunakan masih sama Pokoknya untuk harga 2 jutaan Dan performa dari kedua hape ini sudah sangat bisa diandalkan di kelasnya Tapi buat yang penasaran dengan video gamitas lebih lengkapnya Kamu boleh cek di channel tetangga Karena disini kita compare secara garis besarnya saja Dan sekarang untuk sektor baterai Kedua hape ini juga dibekali dengan kapasitas baterai yang sama Sebesar 5000 mAh Untuk kecepatan chargingnya Infinix Note 30 sudah dibekali dengan Face charging 45W Yang hanya butuh waktu sekitar 57 menit Untuk isi daya dari 10-100% Sedangkan Infinix Note 12 dibekali dengan Face charging 33W Dan butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit Untuk isi daya dari 10-100% Jadi kalau untuk kecepatan chargingnya Disini Infinix Note 30 jelas lebih ngebut Sedangkan untuk daya tahan baterainya lebih awet yang mana Baliknya tergantung pemakaian masing-masing saja Karena kedua hape ini memiliki dapur pacu yang sama Jadi konsumsi daya yang dibutuhkan tidak akan berbeda jauh Lanjut ke bagian sistem Infinix Note 30 berjalan di Android 13 Basis XOS 13 Sedangkan Infinix Note 12 saat baru buka box Masih berjalan di Android 12 basis XOS 10 Tapi walau demikian untuk tampilan Tata letak sampai fitur yang ditawarkan di keduanya masih sama parasis Dan seperti biasa untuk tampilan UI nya lumayan rame Bukan tipikal yang simple Namun yang paling penting Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak Tinggal disesuaikan dengan selera Dan untuk fitur yang disediakan di kedua hape ini juga sudah lengkap Hampir semua ada Fitur yang penting seperti kutuk 2 kali untuk on off Bila layar jadi 2 Screen setiga jadi rekam layar Smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada Pokoknya untuk kodosan sistem disini yang bikin beda hanya versi OS nya saja Selebihnya masih sama parasis Tapi kalau dari segi spesifikasi Infinix Note 30 jelas lebih unggul Karena kapasitas memori nya lebih besar Dan kecepatan charging nya lebih ngebut Dan yang terakhir untuk sektor kamera Infinix Note 30 dibekali dengan 64MP kamera utama 2MP kamera bokeh dan 2MP kamera AI Untuk kamera selfie nya sebesar 16MP yang sudah dilengkapi dengan lampu flash Sedangkan Infinix Note 12 memiliki 50MP kamera utama 2MP kamera bokeh dan 2MP kamera AI Untuk kamera selfie nya sama seperti Note 30 sebesar 16MP dan juga sudah dilengkapi dengan lampu flash Jadi yang bikin beda hanya megapixel kamera utamanya saja Selebihnya masih sama Bahkan untuk fitur kamera yang ditawarkan juga demikian Sudah sama-sama lengkap Tidak ada perbedaan yang signifikan Dan yang paling penting untuk perekaman videonya Kedua hape ini sudah dilengkapi dengan Ultra Stabil Video atau EIS Sedangkan kalau untuk hasil jepretan fotonya Kamu tidak usah bingung Karena kedua hape ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus Detailnya dapat tingkat ketajabannya juga oke Saat di dalam ruangan dan didukung dengan kondisi cahaya cukup Saturasi warna yang dihasilkan juga cenderung sama Tapi saat foto di outdoor komposisi warnanya sedikit berbeda Karena foto dari Infinix Note 30 terlihat lebih ngejreng Dan saturasi warnanya cenderung kuning Sedangkan foto dari Note 12 terlihat lebih soft atau natural Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana Lalu untuk foto selfie nya Kedua hape ini juga dibekali dengan megapixel yang sama Jadi kualitas foto yang dihasilkan disini terlihat mirip Mulai dari detail sampai ketajaman gambar Sedikit perbedaan ada di bagian saturasi warna kulit wajah Jadi silahkan disesuaikan dengan selera kamu yang mana Namun yang jelas untuk kerusahaan foto Kedua hape ini sudah sama-sama bisa diandalkan Baik kamera belakang maupun depan Yang penting tips nya saat ambil foto Pastikan kondisi cahaya cukup Supaya hasilnya lebih maksimal Dan masih soal kamera Ini adalah contoh dari perekaman video kamera belakangnya Untuk resolusi kedua hape ini sama-sama mentok sampai resolusi 2K Lalu untuk kondisi dan waktu disini memang tidak sama Tapi kalau secara kualitas video yang dihasilkan keduanya terlihat mirip Mulai dari komposisi warna sampai tingkat kestabilan videonya Walaupun resolusi yang digunakan tidak sama Jadi untuk perekaman video kamera belakang tidak ada yang lebih dominan Sedangkan untuk video kamera depan juga demikian Dari hasil berikut ini tidak ada perbedaan yang signifikan Mungkin yang terlihat hanya di bagian saturasi warnanya saja Jadi bisa dibilang untuk perusahaan kamera Kedua hape ini tidak ada perbedaan yang mencolok Baik kamera belakang maupun depan Tapi kalau saya pribadi Untuk hasil fotonya lebih suka foto dari Infinix Note 30 Karena terlihat lebih ngejreng Dan itulah tadi perbandingan antara Infinix Note 30 Versus Infinix Note 12 2023 Kalau ditanya bagus mana Cara garis besar kedua hape ini sudah bagus semua Bahkan keduanya memiliki beberapa persamaan Mulai dari segi dapur pacu Kelengkapan sensor performa hingga kameranya Tapi kalau kamu tanya lebih unggul mana Maka Infinix Note 30 jelas jawabannya Karena dari segi tampilan lebih premium Sudah menggunakan konsep layar pancol display Dengan refresh rate bisa sampai 120Hz Dari segi spesifikasi Kapasitas memori lebih besar Dan kecepatan chargingnya lebih ngebut Sedangkan dari segi kamera Hasil fotonya terlihat lebih berwarna Jadi saya rasa sudah jelas Kalau ditanya mending beli mana Jawabannya sudah pasti Infinix Note 30 Karena dengan harga lebih murah Apa yang kita dapat lebih paket lengkap Dan terbaru pastinya Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain Tentang kedua hape ini Kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini Jangan lupa like dan komen Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh